Hai elgas and welcome back to pangwi Hai hari ini kita bakal nyoba game terdahulunya yaitu S4 Swan dimana karena banyak banget trending kalau S4 dua itu miru Valorant ya padahal dia punya game yang sebelumnya dimana game yang sebelumnya ini juga bisa dibilang udah rilis dari tahun 2018 ya jadi ya udah lama 2018 mereka beta tester 2019 gamenya rilis artinya gamenya juga udah lama tapi mungkin kita nggak mendengarnya secara global karena ini itu cuman dirilis oleh Tencent dan mungkin cuman ada di Cina kali ya tak mungkin akan cari tahu banyak karena gara-gara S4 dua servernya udah ditutup untuk beta tester kita nggak bisa main lagi jadinya penasaran untuk cari tahu lebih banyak mengenai S4 dan ya alhasil gue masuk di sini ini masih loading ya loadingnya seluruh ya kalau di Oh iya karakternya bisa dibilang cukup semuanya tapi yang membedakannya komik stylenya itu di versi kedua itu jauh lebih bagus ya Wow harapnya juga masih wuuh sama persis ini wah lebih enak ini tapi kalau yang kedua Ui nya emang agak sedikit berbeda ya user interface nya agak sedikit berbeda dengan versi yang kedua dan kalau kita lihat disini permainannya kayak jauh lebih cepat ya ini mungkin yang dia hilang ya nah dan aim assistnya ini lebih terasa ya kalau yang baru itu nggak ada aim assistnya ada tapi kurang jauh lebih cepat banget ini terasa banget ini cepat banget jalan-jauh kayak udah terbang skillnya beda ya uh skillnya beda artinya juga rata diperbaikin oh ini gue jadi kelihatannya mirip nanti pun basicnya nih Oh kayaknya ekspor satu itu lebih mirip bukan ke Valorant dia lebih mirip overwatch dan akhirnya mereka memperbaikinya untuk lebih mirip ke CSGO dan Valorant wow 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 oke 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 ini masih loading langsung dapat buka kota ini kotaknya mirip jika Lobby nya uh Lobby yang kedua emang jauh banget benanya ini ada yang lebih pertama ya Oh ada story nah ini gua bilang kalau dia story artinya emang ke lebih ke overwatch dia lebih ke overwatch dan emang tadi yang waktu pertama kita mulai karakter utama kita itu udah punya misil ini cukup berbeda dengan versi S-Force yang kedua mungkin dia bakal tetap menyimpan S-Force yang pertama ya karena banyak pencinta dari S-Force pertama dan kalau kita lihat dari mapnya yang ada di sini itu mapnya bisa dibilang sama persis grafiknya dengan yang di ada di kedua ya warnanya warnanya kita mungkin aja jalanin sedikit iya ini ada aim assistnya iya lebih ke overwatch iya gila aim assistnya tapi ini ada satu karakternya masih sama ya keluar sendiri dong gila ini aim assistnya terasa banget sih iya S-Force 1 itu overwatch S-Force 2 itu berupa jadi Valorant hehehe 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 tapi emang sih ya S-Force 2 trending gila hehehe 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 musik yang dipake juga hmm lebih sedikit gila ya yes gila musik yang dipake hehehe hehehe musik yang dipake jasa nanti jasad as nanti ini nanti main satu kali game terus kita ngintip di dalamnya ada apa aja karena kemungkinan besar di dalamnya itu bakal karakternya lah bakal dijadikan sebuah hero yang ada di s-force 2 ini kalau gue lihat ya artnya art dari karakternya masih sama dengan sekarang artinya desainer karakternya masih sama dengan s-force yang pertama ini bisa di skip bisa ganti karakter bukan overwatch lagi ah ini akan Oh ya ini ganti karakternya overwatch udah rebut ini pelot ini nah tiap orang punya punya skill yang Ben ada darah lompat Oh jauh ya perbandingannya tankernya kebal banget yang begini kayaknya kalau kita lihat main yang kayak gini mungkin banyak orang yang enggak suka kali ya kalau kita bandingin dengan s-force yang kedua ini jujur s-force kedua jauh lebih gokil gue kalau ngeliat ini dan juga bandingin dengan s-force kedua lah jauh tempat sponok apa tuh baru emasihnya parah sini ini banyak orang enggak suka emasih begini apa nih ini apa oh kita nge-heal temen ambil kita nge-heal diri sendiri hahaha what artinya nanti ada healer eh enggak mungkin nah itu permainan overwatch yang kalau healernya kayak gitu kita skip-skip aja wah jauh 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 gue pikir itu karena s-force kedua keren gue pengen main s-force 1 artinya ngelati aim dan yang lain-lain ya enggak nggak bisa s-force 1 lebih ke overwatch awal sepulau awal wahaha washiw ke quick gong kaka lalian ken visits che ok ya nipah wainan daily login 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 Oh pilih karakter di overwatch ya gitu Hai gimana nih masih aku pengen lihat animasinya Oke loading sedikit ya tapi emang di S4 ke-2 juga enggak cukup stabil ketika nunjukin Hiro kayak gini ternyata ini sudah ada dari S4 satu main sakura pake-pake-pake Hai kasih krim setul sakura fungsi kong-kong jauh mati sakura orang nge-hit gue dari mana gue nyari healer jangan tembak gue ini apa deh ini apa deh cocaknya ini masih ini bakar baku sedamanya terbakar cuy overwatch oopor watch ini overwatch tapi dia Oh di sini dia udah punya cuman dia cuman punya dua kenapa itu voice guys dipakar dengan coba ini musuh joker tidak punya transparan artinya nanti tapi udah ada sih sebut poin tapi mapnya emang gede banget ya coba gua ganti grafiknya grafik nih agaknya bilang memang bumar warna mapnya tuh udah jauh beda tapi emang ini lebih ke Overwatch ini apa nih? go kill ini ga mungkin ada kayak gitu paling jadinya cuman kelempar yang mana? 1 buka 1 tutup hmm gua buka kalau gua kesana gua tutup wah ini versi gua ga tertarik ga tertarik ga tertarik main S-Force 1 oke lah S-Force 2 go kill ini 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 Aduh 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 Eh pake Suriken Poperwatch Genji Oh menangnya juga biasa banget ya Pantes di Osports 2 juga Biasa banget Oke mungkin itu kenapa Dia lebih memilih yang di berikutnya Dia lambatin kali ya Banyak orang minta speed Jalannya di Osports 2 dicepetin Tapi ternyata Mungkin itu yang dia gak asok kalau dicepetin Jadinya mirip seperti versi awalnya Hmm Hmm Dari dulu dia punya karakter gini Emoji kayaknya juga dia pake yang lama kan Bener Ini pakar dong Tapi nenek ada highlightnya Nah coba kita lihat di profile Itu Kau ingin lihat hero-heronya Kelihatan gak juga ya Karena kemungkinan besar kan bakal seperti itu Ini dapet satu hero lagi Jauh Jauh Maluling Oh medalinya Oh medalinya Gua medalinya guh Oh iya Oh iya dia ada casual Oh iya dia ada casual Ini kalau kalian lihat nih arena Oh iya dia banyak mode-modenya Semoga itu mode-modenya juga bakal tetap terus ada ya Ini apa nih Balik 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 Ini apa Ini apa Ini apa yang di anjing West West Lihat karakter dimana Tapi ini pemain S4 1 mungkin agak sedikit stress kalian Hehehe Perbedaannya S4 1 dengan 2 ini jauh banget Gila Gila sih gila 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 Nah tadi gua main di arena Nggak ada mungkin karena masih lawan buat kali tadi ya Hmm jadi disuruh lagi main arena 35 poin ada yang 100 poin Ini apa nih kalau ada message Quest sudah selesai Kita naik level 5 Dapat reward Dapat 2 karakter lagi Jauh guys Oke Pantes eh Kalau kalian jadi creatornya dari S4 juga ya Itu bahan-bahannya gua lihat kayak Berbeda dengan bahan-bahan yang biasa disiapin Dari game-game lainnya ketika kalian menjadi creator Oke Mungkin itu aja kali ini Government S4 1 Untuk link download dan yang lainnya itu Bakal gue taruh di bawah Karena disini gua lihat juga udah ada official websitenya Dan yang lainnya itu Kalian bisa Oke Saya bangwi See you Next video Bye-bye 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 Bye-bye